Halo assalamualaikum guys kembali lagi bersama agg swarji jangan lupa di like dan di subscribe oke diaktifkan loncengnya nah jadi pada topik kali ini kita akan membahas seperti yang ada di video yang kalian lihat ini ini adalah cana mikropeltes atau biasa disebut toman nah jadi ini saya ada tiga toman kebetulan nih dikasih makan udang teman-teman dan juga sering dikasih makanan dan ikan-ikan untuk pakan serangga itu untuk toman kali ini belum ada yang mau teman-teman dan video ini udah diambil dua minggu yang lalu dan upload video ini mungkin belum tahu ya mungkin bisa sebulan kemudian tapi kemungkinan jadi di sini teman-teman ini perawatan seputar toman nih kebanyakan orang yang miara toman terutama yang baru beli atau yang baru dapet itu toman nya kebanyakan mati nah itu bagaimana solusinya Mari kita simak nih teman-teman nah disini kebetulan ini ada tiga toman dan Alhamdulillah nih teman-teman udah so out maksudnya itu udah laku dan udah dibeli sama onwardnya yang baru atau sudah dibeli orang dan udah dirawat oleh beliau jadi ini kita mengulik gimana sih perawatan ikan toman yang baik dan benar jadi kalau untuk saya sendiri itu kepercayaan masing-masing ya tapi kalau menurut saya dan yang pernah saya lakukan untuk toman yang baru datang eh sebisa mungkin temen-temen dikasih daun ketapang atau bisa di full kuning teman-temannya dan yang paling penting ini juga sih ketika kalian membeli itu ikan toman yang pastikan yang sehat bukan toman yang udah lemes dan juga bukan toman yang terkena jamur nah ketika kalian membeli toman yang cukup baik yang sudah sehat itu kan kebanyakan toman-toman itu om yokan nih carilah toman yang sebisa mungkin yang mulus jangan tergiur toman yang badannya besar teman-teman kecuali kalian beli toman yang udah dipisah-pisah kiosk kayak misalnya udah tiga ikan empat ikan atau yang bisa juga sih kalian beli yang banyak atau yang dari petani itu bisa bisa sangat kemungkinan hidupnya itu bisa sangat besar tergantung perawatan yang pertama itu ya kalian taruh di wadah atau aquarium dengan kondisi full ketapang kemudian untuk pakan nih yang paling orang-orang bingung kenapa lo toman sering mati karena toman tersebut tidak mau makan teman-teman di sini nih yang susahnya kenapa harga toman terkadang berbeda-beda karena kenapa karena perawatannya teman-teman jadi untuk toman itu waktu datang atau kita anggaplah toman yang wisi atau yang langsung tangkapan alam sebisa mungkin kalian bisa mengasih pakannya itu dengan pakan hidup nih teman-teman jadi memang agak repot ya misal kalian beli bibit ikan nila atau anakan lili jadi memang kayak lebih repot tapi syukur-syukur kalau saya di sini biasanya teman-teman ini udah saya full ketapang itu saya kasih kayak udang beku atau pakan yang kecuali serangga teman-teman jadi di sini dalam tandak ini ya dalam kurung kebanyakan orang-orang itu mempercayakan pakan toman itu dengan jangkrik padahal toman itu sama sekali saya tidak menyukai jangkrik tapi ada juga toman yang suka jangkrik nih teman-teman jadi toman saya sendiri dulu itu waktu kau terkeberapa itu udah mungkin ya nggak sempet ke vlog itu kebetulan masuk yang ukuran kecil teman-teman sekitar 10 sentian dan yang hebatnya toman itu mau makan jangkrik jadi ini tergantung hoki teman-teman juga ya kayak gitu nah jadi untuk pakan itu tadi berikanlah pakan hidup sebisa mungkin karena kalian harus mengocek cukupkan ini ya uang karena untuk membeli pakan jadi kenapa harga toman di kios kios atau toman di tempat agen-agen lain kenapa harganya sangat sedikit lebih tinggi dibanding petani karena sudah di dirawat dengan baik nih teman-teman resiko kalian langsung dari tangkapan alam langsung memang kemungkinan hidupnya itu bisa kita bilang 50 50 teman-teman tergantung perawatan kalian untuk pakan dan untuk ini ya teman-teman teman-teman tadi kita bahas tentang full ketapang dan pakan berikutnya tuh yang sangat berpengaruh itu suhu teman-teman dimana toman ini seringkali terkena jamur karena dingin sebaiknya kalau teman-teman punya hitter itu bagusnya di hitter teman-teman tapi untuk saya sendiri itu biasa memainkan full ketapang-ketapang saja dan bener-bener gelap nih teman-teman sangat gelap pekat untuk tomannya dan selebihnya jika toman udah bertahan sekitar tiga atau empat hari minimal kayak gini sih patokannya kalau toman udah mau makan dan perutnya udah kayak gendut kenyang-kenyang aktif itu kemungkinan hidupnya itu sangat besar teman-teman yang bikin dia meninggal paling dia loncat atau kalau kalian komenteng kayak gini mungkin di bertengkar kalau telat kasih makan nah jadi buat teman-teman jangan takut yuk kita piara toman kita harus tarikan ikan-ikan terutama yang dari daerah Sumatera Selatan nih kita mempunyai ikan-ikan yang eksotis dan juga nggak kalah jauh dengan ikan-ikan daerah lain kita bisa lihat di sini saya memberikannya itu ikan-ikan kecil ya teman-teman atau bisa dibilang ikan-ikan kecil kayak ikan-ikan seluang kayak itu teman-teman dan sedikit cerita Alhamdulillah nih toman laku dengan harga yang kita beli bisa empat kali lipat teman-teman itu kemarin solat satu toman itu dengan harga Rp50.000 teman-teman dengan size sekitar 20 cm dengan harga segitu Alhamdulillah solat dengan Rp50.000 diantara tiga ini teman-temannya jadi ada beberapa toman yang memang memiliki spesial kayak mungkin kalian bisa lihat di sini toman nya ada yang warnanya udah cerah bahkan ada yang udah mau membentuk kayak batiknya itu ya teman-teman nah diantara tiga toman ini kemarin ada yang sold out dengan harga Rp50.000 selebihnya itu Rp20.000an jadi saya sangat senang dengan harga yang Rp50.000 di size 20 cm itu udah lumayan mahal ya teman-teman jadi bisa kebutuhan Rp50.000 tadi bisa saya putar lagi untuk mengambil ikan-ikan yang lain jadi buat para agen ikan atau buat seller-seller ikan ikan yang lain jangan pernah kapok untuk menyetok ikan toman karena ikan toman itu sendiri tergantung si buyur kalau si bayarnya bagus merawatnya Insya Allah itu teman-teman akan jadi baik mungkin eh sekian dari saya video tentang toman ini mungkin jika ingin dilanjutkan tentang pertanyaan bisa dicek di kolom dalam komentar Oke jadi ini mungkin langsung kita closing saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat yang belum subscribe yuk subscribe salam mongkit ugaloh